Pandemi Corona berdampak pada sepinya permintaan serta turunnya harga unggas di Kabupaten Kebumen. Seperti saat musim Hari Raya Idul Fitri saat ini. Bila pada tahun-tahun sebelumnya, unggas seperti mentok, basur ataupun ayam, laris manis diserbu oleh para pembeli untuk hidangan lebaran, namun tidak di perayaan lebaran kali ini. Menurut salah satu pedagang ayam di Pasar Ayam Taman Winangun Harun, lebaran tahun ini harga unggas menurun drasis. Bila pada lebaran tahun kemarin harga mentok dan basur jantan menyentuh Rp250.000 per ekor, untuk tahun ini hanya berkisar Rp180.000 hingga Rp200.000 per ekor. Harga yang sama juga dialami harga ayam jago. Bila pada lebaran tahun 2019, harga ayam jago bisa menyentuh Rp180.000 per ekor, pada lebaran tahun ini hanya berkisar Rp130.000 hingga Rp150.000 per ekor. Kalau dulu basur sampai Rp25.000, sekarang Rp28.000 sudah mentok. Ini naik berarti dulu Rp25.000 sekarang Rp28.000. Enggak, 108.000. Oh, 108.000. 118.000. 18.000. Ya, 180.000. Kemarin, 250.000 ya. 250.000, 225.000. Harun berharap pandemi ini segera berlalu, agar perekonomian dapat segera pulih kembali. Dari Kebumen, Tim Liputan, Ratih TV memberitakan.